Intro Pembukaan Turnamen Jagabaya Cup ke-7 dihadiri oleh Ketua Askap PSSI Kabupaten Bandung Haji Gunung Gunawan didampingi Camat Cimaung, Kapolsek, dan Ramil serta Kepala Desa PJS Jagabaya dilaksanakan di lapangan bola Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung diikuti 122 tim dari berbagai daerah Turnamen Sepak Bola Jagabaya ini dari U9 sampai U14 tahun dengan tujuan untuk memberikan wadah atau media terhadap usia dini dan meningkatkan kemampuan dalam sepak bola serta menanamkan prestasi olahraga khusus jadi usia dini dan berkompetisi sehingga dapat mengukur hasil latihannya di setiap klub Menurut Ketua Panitia Ahmad Sapai bahwa mengatakan ini merupakan turnamen Piala Jagabaya ke-7 untuk memberikan motivasi terhadap anak usia dini dan mencari bibit yang baik dan memberikan anak-anak agar bisa bermain sportif dan baik Menurut Ketua PSSI Kabupaten Bandung Haji Gunung Gunawan bahwa ini merupakan salah satu kemajuan dalam olahraga sepak bola Ini merupakan antusias untuk mencari bibit di berbagai daerah Maka banyak mengadakan turnamen sepak bola untuk menumbuhkan dan mencari pemain yang berbakat dan nantinya akan terus dibina dan menjadi pemain yang bisa membela daerahnya serta bisa di tingkat yang lebih baik lagi Ini ternama Jagabaya yang ditubur gelar dan Alhamdulillah untuk tahun ini lebih banyak Ini dari minggu Sabtu, minggu Sabtu, minggu mainnya Komunitasi anak-anak mungkin pelabih berfoklatisi secara powerplay ya terus menumbuhkan minat sepak bola di usia dini Kami sangat optimis dengan aneh masyarakat dan PSPS PSPS baik, binan askap, minggu udara askap dan terus menggelar turnamen penjenyang usia Ini spirit untuk membangkitkan persepak bola di Keputaten Bandung Kita bertahap dari usia muda untuk persiapan nanti di usia-usia pro sehingga ketika memasuki usia-usia pro tadi itu sudah terbentuk karakter atau mentalitas dalam bertanding Saya ucapkan terima kasih kepada panitia khususnya PSJK Baya ini untuk mengelola turnamen JKB7 Semoga berjalan dengan lancar dan tentunya menghasilkan prestasi juara yang bisa diharapkan Kemudian bersama pelatih dan bandung Turnamen ini pun itu memberikan kenangan, kesan indah bagi anak-anak kita yang ikut turnamen ini Bahwa banyaknya event, banyaknya prestasi meskipun tiga juara atau juara itu akan memberikan kesan Dan inilah yang akan menjaga rutinitas dan mentalitas dari komponen muda Hendi Supriyadi, Hadas TV, mengabarkan